Ibu Bapak, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi, Wisma Sang Penebus, Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda rendungan hari Minggu Pasca ke-2. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat di Salib, pada malam pertama sudah hari Sabat, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka, kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapak memutus aku, demikian juga sekarang aku memutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus. Pada waktu Yesus datang itu, Thomas seorang dari kedua belas murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka, kata murid-murid yang lain itu kepadanya, Kami telah melihat Tuhan. Tetapi, Thomas berkata kepada mereka, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian, Yesus berkata kepada Thomas, Tarulah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab kepadanya, Ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini, telah dicatat, supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya oleh imanmu, kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu Bapak, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Hari ini merupakan hari Minggu Pasca kedua. Dalam tradisi gereja katolik, Minggu Pasca kedua ini dikenal juga sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Bacaan-bacaan liturgi hari ini memiliki tema tentang percaya. Kepercayaan itu ditunjukkan kepada Kristus yang telah bangkit. Inilah yang hendak ditekankan dalam Injil hari ini. Injil berkisah tentang penampakan Tuhan Yesus yang bangkit kepada para murid, secara khusus kepada Thomas. Ada kesan bahwa maksud dari penampakan-penampakan Tuhan Yesus adalah supaya para murid percaya. Bukan hanya bahwa dia telah bangkit, tetapi juga bahwa dia adalah Kristus. Dengan kepercayaan ini, para murid diajak untuk mengimaninya. Bacaan pertama dan kedua memuat konsekuensi dari percaya pada Tuhan Yesus. Dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab kisah para rasul, dikisahkan kehidupan para murid yang percaya kepada Kristus. Kata percaya di sini bisa juga dipahami dengan beriman. Dan mereka yang beriman ini dikatakan hidup sehati dan sejiwa. Singkat kata, mereka hidup dalam persaudaraan, kasih dan damai. Semangat ini membuat mereka tidak terlalu memperhatikan kepentingan diri sendiri, melainkan kepentingan bersama. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Apa yang dihidupi para jemaat perdana dalam bacaan pertama? Kembali ditegaskan Yohanes dalam bacaan kedua. Dalam suratnya yang pertama, Yohanes menyatakan bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus harus mengasihi Allah dan sesamanya. Yohanes menekankan juga bahwa orang-orang yang percaya ini harus juga menuruti perintahnya. Tentulah umat sudah tahu bahwa perintah utama, Tuhan adalah kasih yang ditunjukkan kepada Allah dan sesama. Bapak, ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Sabda Tuhan hari ini mau menegaskan kepada kita bahwa Yesus yang bangkit adalah Tuhan yang telah menebus kita. Tuhan hendak mengajak kita untuk percaya dan mengimaninya. Berkaitan dengan Minggu Kerahiman Ilahi, kita diajak untuk mengimani kerahimannya. Tuhan Yesus adalah andalan kita. Kepadanya kita percaya bahwa padanya ada kerahiman. Berkat kerahimannya, dosa-dosa kita diampuni. Akan tetapi, kepercayaan kita menuntut konsekuensi. Kita diminta untuk hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni dosa kita, maka kita pun diminta untuk saling mengampuni kesalahan sesama. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga rahmat sakramen pasca yang telah kami terima terus bekerja di alam hati kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.